Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera Tumpangkan tanganmu, dengan kasih besar Dengarlah doangku, tangis ceritanku Tanggalkan dosaku, dan rantai pelukku Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera Dengarlah doangku, dan rantai pelukku Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak Itulah kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu Pasal 19 ayat 6 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti diru buruh yang hebat, katanya Haleluya Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja Demikian firman Tuhan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu serus yang terkasih Mungkin kita pernah menjalani sebuah tempat melalui jalan yang sudah lama tidak pernah kita kunjungi Atau tempat masa kecil Atau kampung yang sudah lama tidak pernah kita lalui lagi Atau mungkin juga kita pergi ke sebuah tempat yang baru pertama sekali kita kunjungi Dalam perjalanan itu mungkin saja ada keraguan dengan berkata Betulkah ini jalannya? Atau jangan-jangan kita sudah salah jalan Sepertinya Bangunan ini, lingkungan ini tidak seperti ini Dulu ku lalui Sehingga keraguan itu muncul Mempertanyakan kebenaran jalan yang sedang dia pilih Nah demikian juga mungkin kita pernah Mempertanyakan Ataupun mungkin menjadi bimbang tentang iman Yang sedang kita hidupi Ketika kita sedang masa pergumulan yang berat Kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Namun situasi tidak seperti yang kita harapkan Kita mungkin ragu Betulkah yang ku imani ini? Betulkah aku berdoa kepada Tuhan? Atau bahkan ketika lingkungan tidak mendukung iman kita Kita mungkin ragu Betulkah yang ku imani ini? Jangan-jangan aku sudah salah mengimani selama ini? Atau bahkan ketika orang Kristen dalam teks ini Menghadapi tekanan berat Untuk menyembah manusia sebagai Tuhan Kita bertanya Bagaimana ini Tuhan? Firmanmu mengatakan Hanya kau mau disembah Hanya kau yang benar Dalam penyembahan Tetapi Kaisar memaksa dirinya disembah sebagai Tuhan Firman Tuhan menjawab Tuhan adalah Raja Yang mengalahkan semua Yang menganggap dirinya hebat di dunia ini Demikianlah jawaban ini menguatkan Iman orang-orang Kristen pada saat itu Bapak Ibu seharusnya terkasih Kita adalah orang yang berbahagia Kita sudah memiliki jalan keselamatan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada jalan yang lain Allah dalam teks ini dikatakan sebagai Raja Jalan keselamatan Dan Raja yang berkuasa Tidak ada sebenarnya yang perlu kita cari lagi Tidak ada yang perlu kita ragukan Tetapi ada kalanya Dalam menjalani iman yang sudah benar ini Manusia bisa gagal Manusia bisa terpengaruh Manusia bisa menjadi goyang Sehingga tidak setia kepada Tuhan Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini Mengajak kita mengimani dengan setia Tuhan yang benar Jangan pernah ragu Dan jangan pernah goyang iman kita Tuhan memberkati Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau memberkati menyertai kami Tuhan Engkau adalah Raja Engkau adalah keselamatan itu Berkati kami selalu Dan bimbing kami Di dalam nama Nakmius Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan di pagi hari ini 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 Terima kasih Tuhan di pagi hari ini